Deniz Carista sebut RT masih punya utang padanya, tak bayar biaya check-in hotel hampir 10 juta rupiah. Deniz Carista menyebut RT tak membayar biaya check-in hotel hampir 10 juta rupiah. Deniz kembali berkoar terkait hubungan gelapnya dengan RT yang diduga suami artis. Deniz menyebut RT memiliki utang kepadanya saat check-in hotel. Bahkan Deniz menyebutkan harga hotelnya semalam hampir 10 juta rupiah. Wanita yang dikenalkan berprofesi sebagai pengusaha ini mengaku memiliki bukti pembayaran hotel tersebut. Bahkan Deniz akan membongkar bukti pembayaran tersebut ke publik. Saat check-in hotel, RT meminta Deniz untuk membayar terlebih dahulu. Kemudian RT meminta Deniz untuk meminta pembayaran tersebut ke kantornya. Sementara itu Deniz menyebut RT bukanlah orang kaya raya seperti yang terlihat di depan publik. Menurut Deniz, keluarga RT yang berhak disebut orang kaya raya. Selain itu, Deniz menduga RT menyewa buzzer untuk mengawasinya di sosial media. Namun buzzer tersebut justru menyinggung toko bunga bilik Deniz. Dengan adanya hal ini, Deniz menyebut RT masih menyayanginya karena berusaha mempromosikan usaha bunganya. Deniz mengaku sudah enggan menerima RT sebagai kekasihnya. Deniz mengatakan kepada RT supaya tak membantu usahanya lagi. Lataran dirinya sudah move on dari RT. Terdapat salah satu oknum yang diduga buzzer menyebut Deniz sepijok. Deniz disebut buka-bukaan seberada di depan publik. Kemudian Deniz memberikan pembelaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!